Assalamualaikum dan salam sejahtera Selamat malam Hari ini kita bersedia langsung dari 3M Autopuler Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia Yang terletak di Telipok 3M Autopuler Jawangan kedua Yang terletak di Telipok Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia Hari ini kita ada satu perkongsian Kenderaan Kereta L15A Honda Witek Seperti kita paham Kita ambil masa lebih kurang Satu minit untuk Kita bahas tentang apa itu Witek Dan Apa yang kita cuba sampaikan disini ada dua benda Yang itu Bagaimana kita nak tukar Timing chain Dan bagaimana kita nak adjust bal Yang menggunakan teknologi Witek Apa yang kita mau bahas disini Dua benda sebenarnya Cuma Witek ini kita sentuh sikit Witek ini dia sejenis Camp sub atau profile camp sub Yang tanduknya itu ada tinggi Ada rendah Ketika kelajuan rendah Dia menggunakan tanduk yang rendah Ketika kelajuan tinggi Dia menggunakan tanduk profile yang tinggi Dan sebab isunya sekarang Witek ini Dia hanya Gunakan Profile tanduk itu Berapa jarak dari permukaan head Seketika laju dia buka Ketika rendah Laju ke RPM rendah Dia akan Gunakan profile tanduk yang rendah Tanduk itu yang Kep dekat camp sub itu Jadi Yang kita mau bahas bukanlah perkataan Witek itu Cuma kita nak Sentuh sedikit tentang Apa itu Witek Untuk Kita lebih mudah paham Kenapa Teknologi Witek ini Agak berbeza dengan Teknologi BBTI Ataupun BBT Di Toyota Ataupun Di Dahatsu Ataupun di kereta-kereta Pro 2 buatan Malaysia Oke Ataupun di Proton yang sekarang lah Yang baru Witek Dia Menggunakan teknologi profile Tanduk itu Dia kasih panjang Ketika kelajuan tinggi Dia bagi dia jarak lebih tubak Untuk membenarkan Apa Pembakaran itu lebih Ataupun Campuran udara Dan juga minyak lebih Ketika laju Sebab isunya sekarang Scientist Ataupun Apa nama Engineer Sorry Bukan scientist Engineer Berpikir Bagaimana nak cipta kenderaan Yang jimat minyak Ketika kelajuan tinggi Pick up tetap kuat Dan ketika kelajuan rendah Tetap Mainten Atau tidak kuat makan minyak Sebab ketika kelajuan rendah Dia Menggunakan Apa nama Bahan bakar Dan juga campuran udara Yang rendah Tetapi apabila dia constant Dia Menggunakan Tanduk rendah Nanti Tidak kuat pula Pick up nya itu Kereta ketika laju Ketika dia menggunakan Tanduk tinggi pula Yang profile tinggi itu pula Dia menyebabkan kuat Pula makan minyak Pada RPM rendah So apa yang mereka buat Menggunakan teknologi VTEC Dia buat dua tanduk Di intake itu Satu rendah Satu tinggi Tanduk yang rendah Ketika RPM kelajuan rendah Satu lagi tanduk Tanduk tinggi Untuk kelajuan tinggi So ketika laju Dia kuat Ketika rendah pun Dia tetap maintain So tetap jimat minyak Pada ketika itu Sebab ketika laju Kan ketika laju Dia perlukan udara Campuran udara Dengan Minyak perlu Lebih Lebih luas Atau lebih panjang Itu VTEC Jadi kita tidak Boleh adjust nanti Bal Sebab dua isu sekarang Kita mau adjust Bal Profile Bal Dengan Timing chain So ini kita bahas Kita sentuh sedikit Apa beza VTEC dengan BBT Nanti kita akan bahas Lebih lanjut Di penggambaran yang lain So kita sekarang ini Ada engine Teknologi L1 Apa Honda VTEC Sebab kita bahas VTEC Sebab dia menggunakan Teknologi VTEC Dengan engine L15A Dia ada L15B pun ada So Yang menggunakan Honda Jazz Ataupun IDSI Lebih kurang samalah Dia menggunakan single cam So apa yang kita bahas Sekarang ialah Bagaimana kita nak Tukar timing chain Dan bagaimana Cara Kita tukar Apa Kita adjust Bal Ataupun VAR Ataupun dia punya Rokam Kita nak adjust Dia punya bal Menggunakan teknologi VTEC Adakah sama dengan Kereta lain yang Macam kancil Yang dia punya Tanduk turata saja Laju ke rendah Kan begitu Tanduk dia Tapi VTEC Tidak VTEC dia dua tanduk Ketika rendah Dia guna tanduk rendah Ketika laju Dia gunakan tanduk Yang tinggi Soalan dia Bagaimana mekanisme Profile itu Dia buat Nanti kita akan Bahas di video Yang akan lain Cuma Saya sentuh ini Sebab Dia berkait rapat Dengan timing chain Dan juga Adjust ball Oke Sekarang kita Kita fokus Kepada penggambaran Bagaimana Cara kita nak Buka Timing chain Tadi Apakah benda-benda Yang kita perlu cabut Oke yang pas Pertama sekali Kita kena cabut Bateri dulu Dia duduk sini Bateri duduk sini Kecil Dia pakai NS40 Kecil Bateri dia Yang sana tu Oke NS40 Setelah itu Kita buka Bagian air filter dia Sebelum kita buka Dia punya air filter Kita kena cabut Disconnect semua Dia punya vacuum Ini ada vacuum dia Ada IAT sensor IAT sensor Intake air temperature Yang mengukur Sejukkan panaskan udara Dia tahu melalui Air temperature sensor So kita tidak bahas Lebih detail tentang Sensor-sensor ini Cuma kita kebetulan Cabut kita cakap lah Oke lepas itu Kita disconnect Ini vacuum Aktuator ini semua Kita cabut Lepas itu NUT ini ada satu Sini duduk Kita cabut Semua ini kita disconnect Ini pun kita disconnect Dan kita boleh Angkat keluar lah Kita angkat keluar Oke setelah Kita keluarkan ini semua Oke Langkah seterusnya Ialah kita disconnect Juga bahagian Wire-wire yang Berkait rapat dengan ini Macam ini Dia duduk sini Ini Breeder Kita cabut juga Breeder Yang kedua Breeder yang daripada Intake ini Kita cabut juga Disini Ataupun disini pun boleh Kita cabut Sebab dia menghalang Kita cabut ini Lepas itu Breeder yang air sini Ada dua Belakang ini Dekat throttle body Kenapa dia pakai air Mungkin di negara Jepun Itu ada salji So dia cabut Ini ada dua Cabut Ini kita cabut juga Oke Kita cabut Oke Lepas itu kita separate Macam ini Lepas itu yang host ini Memang halang Semua kita cabut Lepas itu soket TPS sensor Kita cabut Ini TPS sensor Throttle position sensor Kita cabut Ini servo Ataupun idling sensor Dia gunakan Sistem kiri kanan Bukan macam Malaysia punya Dia gustan maju Ataupun reverse maju Gustan Bahasa Sabah lah Oke kita Sini buka Kita separate dia Pisahkan Lepas itu kita MAP sensor Duduk sini pun kita pisahkan Tengok kameramen MAP sensor MAP sensor ini kita cabut MAP sensor ini Sangat penting Dia membaca berapa jumlah Oksigen masuk di dalam Dan dihantar ke isu Untuk proses pembakaran Duration Untuk injector Ini pun si MAP sensor MAP sensor kalau tidak ada Pick up kereta tidak akan ada Sebab computer keliru Berapakah jumlah oksigen yang masuk TPS pula Dia hanya membaca berapa kebukaan Dan dihantar piki isu Dia tahu kau tengah risk Ataupun tidak Berdasarkan kepada TPS Jadi TPS dengan ini Kita kena buka semua Nantilah kita bahas Pasal sensor-sensor ini So kita cabut ini Lepas itu ini Soket pelan-pelan Semua ada reput sudah Kereta dah 16 tahun Jadi Soketnya pun Reput mereput sudah So tidak apa Yang penting hati-hati saja So sekarang ini Kita akan diskonik pula Aktuator vacuum disini Kita akan lepaskan Ya kita lepas Ya kita lepas ini semua Lepas itu kita akan Buka turut-turut body Oke turut-turut body Kita buka Kita buka dia Apa nama Nant dia Kita dah lepas sini Semuanya dummy-dummy Kita sudah lepas awal So yang ini kita buka juga Intake DVB-T Ini DVB-T intake So kita cabut Dia punya wiring ini Ya sorry DVB-T Bukan DVB-T Apa namanya Witek Solenoid Witek Inilah minyak masuk sini Oke kita cabut Kita cabut Oke setelah kita cabut Ada empat nut Untuk turut-turut body ini Satu Dua Tiga Empat Betul Nah kita cabut Dia Satu Dua Tiga Empat Kita cabut Pelan-pelan Oke Oke kita cabut Pelan-pelan Kalau pengen kamera Tukar Kameramen Tukar dulu sekejap Oke Oke buka itu Fokus dia Oke kita buka nut dia Ada empat biji nut Oke kita buka Pastikan kita nut itu Jangan dicampur-campurkan Mesti berada di tempat dia sendiri Lepas itu Trotel body ini kita simpan Elok-elok Untuk memberi ruang Ruang yang lebih luas disini Sebab kita takut dia mengganggu Kita boleh pisahkan juga Kita tak nak buka pun sebenarnya Boleh cuma Agak mengganggu sedikit Pemandangan Jadi kita buka lah Sebab itu lebih senang Dan kita boleh belajar Nanti servis trotel body Kita boleh tengok cara ni lah Dan seterusnya Sebelum kita buka Bagian trotel body disini Wire sudah disconnect Kita akan Separate bahagian Vacuum booster Yang bersambung dengan booster Brake ni Kita cabut Kita dah buka klip sedia Pas itu ini kita dah buka Pas itu setelah kita Disconnect semua Kita akan Apa nama Buka nut Untuk yang ini So dia punya nut Ada kira dulu Coba kameramen Oke kita ada Satu Ini satu nut dia betul lah Nih 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 Satu tengok kameramen disini Satu nampak nih 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 Satu Ini satu Oke Ini ada dua Atas Dia atas bawah Atas bawah Tiga Empat Lima Ada lima nut So setelah ini Kita sudah buka So kita minta Pomin satu orang Buka dia Sudah buka Oke dia pakai Sepanah Berapa tuh Dua belas ya Dua belas Nah kita akan buka dia Ini kita dah buka sedia Nanti ya Untuk mengurangkan duration Ini cara kita nak buka Timing chain Dan juga Cara kita nak Adjust ball Dan juga Kita nak ganti Cover gasket Ataupun kita nak Repair injector Kena buka juga ini Anu apa Intake Intake punya Apa nama Dia punya apa Minifull Minifull intake Cabut Dan satu lagi Yang terakhir lah Dia ada satu nut disini Coba kameramen masuk sini Eh no no Sini Tau Masuk masuk balik Dia ada satu Lima disini Ada satu nut disini Nah ada satu menggigit Ini nut dia satu Duduk disini Betul gak tidak Ada satu gak Dia punya bracket disini Menggigit nih Yang biasa ada satu nut Disini ya selalunya Coba tengok betul Ada nut nih Bracket disini ada dua Ini jangan lupa cabut Disini sudah gigit Disini pun ada bracket Ada bracket disini Kita jangan lupa cabut lah Oke Setelah kita cabut yang ini Oke kita akan buka Buff carbon nih Buff carbon nih Buff carbon nih ada berapa nut Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Betul lah Tujuh lah Tujuh Tujuh nut Oke Buka Ini kita dah pasang Buka Sikit-sikit saja So kita disconnect Kita buka Kita buka dia Lepas tu setelah kita Buka Minta maaf Mikrofon tidak ada Terpaksa jerit-jerit Sebab mikrofon kita Wig baterinya Dengan telepon yang satu Wig baterinya So kita terpaksa Menggunakan kamera satu lagi Mana kita punya suara Pandai hilang Pandai endak Tak apalah Kita cuma Sya-sya Apa yang kita mampu Mohon maaf Kalau tidak Clear suara Oke kita akan buka Buff carbon Kita buka Kita akan tarik Naik atas So buff carbon Kita dah cabut So Gini keadaan dia Rokok arm semua Jadi Sekarang ini Setelah kita buka Kawasan sini Kita kena ingat Setelah buka Ini dia ada satu Ini wire untuk Alternator Dan juga Kabel dia Ada dua sini Kabel hardness dia Dengan input Output Dia punya Daripada kunci Di sini semua Pg issue pun di sini juga Sebab dia empat wire Tiga wire So Yang ini kita Sebenarnya Selepas kita keluarkan Ini buff carbon Kita akan beralih Ke bahagian Timing chain Kabel sini So untuk Timing chain Kabel sini Oke Kameramen Sini sebenarnya Ada satu Alternator Coba alternator Masukkan olok-olok saja Masukkan dummy-dummy saja Oke Dia dulu di sini Alternator Kita tengok Alternator kena buka Sebab Timing chain Kita kena Nak keluarkan Timing chain So kita perlu Perlu Apa Keluarkan Alternator So alternator Perlu di Ini contoh saja Contoh saja Dia duduk sini Sebab kalau kita tak buka Ini alternator pun Boleh juga Cuma kita pisahkan ke arah sini Cuma Lebih Lebih selesa Kalau kita keluarkan Alternator Lebih selesa Kita keluarkan alternator Daripada Daripada sini Sebab dia boleh keluar Alternator Hanya boleh keluar So Kalau Apa nama Nak ganti alternator pun Agak payah juga Terpaksa kena Selesai mengganggu Juga sini Mungkin agak sempit Ini piping mengganggu Kalau tidak Dia terpaksa Buka Ini Apa Buka Ini Full intake Oke Sekarang ini Setelah kita andung Kita dah minangi Pasang begini Kita kena keluarkan alternator Dan disconnect Dia punya wiring hardness Dia duduk sini Dia punya duduk wire ini Ini wire dia soket Dia semua ini Nah ini Dia yang masuk begini Dia punya bracket Kenapa kita perlu pisahkan alternator Sebab dia bergigit dengan Wabo Kabo timing chain Coba kameramen dari bawah Cuma tengok Oke Tengok Pasang itu bracket Oke Pasang begitulah Dia mengganggu So kita buka Karena yang mengganggu Dan menghalang Kita buka Nah Gitu dah us Oke Gitu lah Dia punya Kita buka Supaya lagi luas Kita pisahkan saja Dan Seterusnya Kita keluarkan alternator Dan kita buka Puli water pump Puli water pump itu Mengganggu Sebab dia besar sangat Puli water pump dia Kita Cabut Oke Puli water pump Ini kita akan cabut juga Ini sebab Kabo timing chain ini Dia akan terhalang So buka timing chain Punya cover Punya apa Apa Puli water pump Kita dah buka Pasang nak Dami-dami saja Oke Kita buka Puli dia Lepas itu Kita Kelihakan di kawasan situ Lepas itu Kita Sebelum kita Apa nama Buka timing chain Pastikan dia punya Marking Kameramen Tengok sini Marking ada Titik sini Satu Ya sini Bukan titik yang ini Satu dua tiga nih Yang ini Yang kita makin ada Leku ini Ini tanduk dia Mesti rata Kita boleh tengok dari atas Kameramen Boleh nampak dari atas Oke nampak Nampak dia punya gigi itu Tanduk itu lurus Nampak lurus Kasih lurus Dia jangan kesini Biring-biring ke mirajan Kasi goyang-goyang dia Kasih lurus Lurus Ini lurus Ini tanduk lurus Dengan ini marking Itu kalau kita tengok Ketika kita belum buka Dia punya cover timing chain Pastikan dia punya Keadaan top Keadaan top Tengok tanduk ini Nah disini kedudukan dia Lepas itu Kita tengok pulau Timing mark di atas Untuk cam sub sensor So kita tengok dari sini Boleh tengok Kameramen Boleh Kameramen tengok sini Dia ada Garisan kuning ini Dia rata nih Ini rata disini Ini rata Sebab kamera tak boleh masuk Sebelah sini untuk ratakan Tapi kita boleh agak Sini garisan ini rata Dua Ini garisan sini dia rata Ini satu Ini dengan ini Coba ambil pembaris dulu Untuk mengeratakan Oke sekarang ini kita Ambil contoh Pembaris lah Tapi pembaris dia ada Ketebalan mm So Kita hanya Boleh ini Kita boleh tengok sini ya Lekuk nampak Nampak rata Rata titik tuh Ini kuning Dengan kuning dia ada garisan Dia mesti mau rata Nah tapi sebenarnya Dia rata begini Tapi di pembaris Sudah ada tebal sedikit Tapi lebih kurang lah Kalau kita ada kamera Boleh kita nampak rata ini Permukaan ini rata dengan garisan Mana ketika itu adalah top Itu yang pertama Puli Main pulley Kedua Camps up Ikut garisan Housing Timing chain Ketiga Kalau kita mau tahu dia top Kita pegang ini Kameramen tengok sini Kita pegang ini Tanduk intake Dia ada free Ini ada free Nah ada free Dengar Dengar ha Dengar Dengar ha Ini exhaust pun dia ada free Ha Ok dia ada free Jadi free Piston no.1 Maknanya Betul-betul top Setelah kita buka Semua ni Jangan lupa Alihkan ini Bracket Untuk absorber Eh apa sorry Mounting engine Cuba kameramen Apa Forming Ini kita telah buka Dami-dami sejak Kita Sebelum buka tu Kita pastikan Nanti engine jatuh Coba kameramen ke bawah Pastikan ada tongkat Di bawah ni Nah ni tongkat ni Kena ikat di Di gear box Sebab ini Crank case kena cabut Kalau timing chain Kita kena du Kena buka Sebab timing chain ni Dia Kita akan nampak Sebentar lagi Kita kena letak Di sini lah Untuk dia cover ni Supaya engine Tidak jatuh So setelah kita buka Semua Kelihakan kawasan Timing chain punya Kawasan Kita ada nut Berapa biji nut Coba Kira Timing chain punya Kamu Coba kita keluarkan dulu Puli dia Puli dia Saya 19 Oke Saya 19 Buka dia Lepas tu Tarik dengan lurus Kalau dia keras Ketok-ketok Sikit Spray-spray Sikit Po Daun Diga Apa tu Nanti karang Po Daun Diputi Begitulah Apa-apalah Yang spray Yang boleh Kita tarik Yang lembut Sikit Boleh pelan-pelan Lepas tu Setelah kita Buka Oke Kita akan Disconic Ini Crown Sub-sensor Nah ini Crown Sub-sensor Kita disconnect Dan Sensor Tidak Paya cabut Tidak Apa Yang penting Ini nut Kira Kira Berapa Biji nut Kira Ada satu Kira dulu Dari bawah 10 Ada dua Di bawah Kira Bawah Masuk Ada dua Satu Dua Betul Bercakap Bercakap Ini nut 10 Satu Dua Yang lain 12 Yang lain Sini 12 Betul 10 Jadi Kira Berjana Satu Berapa Biji Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Mana Lagi Lapan Milan Sepuluh Sebelas Dua Belas Tiga Bela 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 Ada 16 Biji Nut Kalau Tidak Silap Saya Disconnect Sebab Timing Chain Cover Lepas Kita Boleh Keluarkan Timing Chain Cover Kita Keluarkan Yang Paling Penting Bila Kita Keluarkan Pastikan Nut Disconnect Setelah Kita Tengok Top Sudah Timing Chain Kita Tengok Pula Timing Chain Setelah Buka Cover Sebelum Buka Cover Selepas Buka Cover Apa Dia punya Marking Contohlah Kita sudah Buka Cover Kita malas Mau masuk Cover Lagi Kita Boleh Tengok Marking Di Tempat Yang Lain Pula So Macamana Cara Dia Kita Tengok Sama Sama Oke Sekarang Kalau Cover Dah Keluar Contohlah Cover Dah Keluar Ini So Kita Nak Tau Dia Punya Marking Setelah Buka Pertama Dari Bawah Dulu Kita Tengok Ini Marking Marking Ini Ada Nampak Segitiga Tapi Kita Ada Liquid Segitiga Putih Segitiga Dia Lurus Dengan Segitiga Bawah Ini Lurus Lurus Segitiga Lurus Dengan Segitiga Bawah Nampak Dia Lurus Nampak Segitiga Bawah Ini Segitiga Jangan Tengok Yang Putih Jangan Tengok Tengok Segitiga Dia Punya Sprocket Carbon Dengan Lurus Dekat Bawah Nampak Nampak Carbon Ini Titik Lurus Dengan Nampak Tidak Lurus Tengok Tapi Sebenarnya Dia Lurus Kalau Ikut Betul Sebab Ini Engjin Tengah Miring Lurus Dia Lurus Lurus Itu Lurus Segitiga Yang Plastik Plastik Bukan Besi Plastik Cover Dengan Lurus Dengan Bodi Injin Tersebut Tengok Lurus Lurus Lepas Di atas Kita Tengok Bagaimana Kalau Sekiranya Di atas Kita Terlepaskan Timin Bagaimana Kita Menggunakan Pembaris Boleh Kita Menggunakan Pembaris Kalau Carbon Malas Kita Buat Macam Ini Saja Kita Buat Macam Ini Kita Mesti Meratakan Ini Barang Contoh Ini Kita Terpasang Timin Apa Apa Nama Dia Ada Pembaris Pendek Contoh Kita Ada Satu Pembaris Tapi Kalau Dalam Keadaan Terpasang Begini Agak Sukar Sebab Kita Contoh Macam Inilah Contoh Begini Beginilah Kita Ada Satu Pembaris Kita Relog Sampai Kita Terpasang Injector Ini Kalau Injector Ini Kita Buka Mungkin Tidak Sangkut Dia So Dia Begitulah Coba Satu Orang Macam Inilah Seperti Ada Pembaris Yang Flexible Gitu Lurus Ada Pembaris Yang Pendek Sikit Ini Sekiranya Kita Pasang Begini Kita Boleh Nampak Dia Punya Apa Nama Istilahnya Dia Punya Lurus Sekejap Kita Gunakan Teknik Yang Sebenarnya Teknik Ini Ketika Keluar Injin Ginilah Ini Contoh Kita Kena Tindis Yang Ini Menyangkut Sebab Ada Pembarisan Kita Apa Nama Istilahnya Kita Cuba Juga Disangkut Disini Sekijap Kita Buka Dulu Yang Ini Ini Cara Yang Cara Yang Kedua Cara Yang Kedua Untuk Kita Buka Kena Buka Dulu Injektor Ini Sebenarnya Teknik Kita Guna Ketika Kita Buka Injin So Kita Buka Ini Dia Punya Ini Buka Ini Yang Dikata Kita Mau Guna Teknik Tapaya Guna Kavo Pun Boleh Ini Kita Buka Dulu Sebab Dia Mengganggu Kita Buka Kita Buka Dulu Bagaimana Teknik Ada Teknik Yang Ini Kita Cabut Dulu Boleh Mengganggu Bukan Ini Teknik Yang Keberapa Sudah Yang Keempat Untuk Mau Tau Marking Dia So Kita Buka Ini Injektor Punya Rail Untuk Memudahkan Pembaris Masuk Tapi Kalau Kita Tiada Pembaris Kita Apa Apa Labah Yang Kita Boleh Guna Untuk Kita Meluruskan Camp Disini Sebab Ini Sangat Penting Untuk Kita Adjust Ball Nanti Teknik Yang Lain Pelan Pelan Goyang Goyang Pelan Pelan Oke Kita Buka Setelah Kita Buka Dia Punya Fiber Yang Di bawah Jatuh Oke Ada Oke Ini Dia Jatuh Ini Jaga Hilang Kalau Hilang Susah Mau Cari Ini Contoh Kita Buka Ini Carboh Kita Simpan Apa Yang Saya Maksudkan Tadi Untuk Tau Change Dia Sebab Tadi Kita Tidak Dapat Pembaris Mengangguk Oke Sekarang Kita Letak Begini Pembaris Oke Lepas Kita Buat Satu Kalau Ada Pembaris Lagi Satu Bukan Tengok Dari Atas Tengok Tengok Dari Tengok Garisan Nampak Lurus Tidak Oke Jangan Tekan Disini Nampak Lurus Bukan Lurus Itu Garisan Disini Sini Tengok Ini Banyak Dia Kasih Lurus Di bawah Bukan Lurus Yang Ini Garisan Kuning Itu Mau Kasih Lurus Tepi Itu Kasih Lurus Begini Ini Contoh Kita Sudah Ini Kita Kasih Lurus Contoh Setengah Orang Dia Skru Disini Kasih Nampak Lurus Dia Punya Lurus Nampak Garisan Lurus Dengan Permukaan Garisan Kuning Kalau ada Pembaris Lagi Contoh Tapi Sebagi Baik Guna Cover Ini Cara Yang Ketika Top Ketika Cover Tidak Ada Tetapi Ketika Naja Sebal Kita Tidak Boleh Tidak Ada Cover Paling Bagus Ada Cover Luar Untuk Senang Kasih Lurus Senternya Oke Itu Saja Kita Punya Proposian Untuk Bagaimana Kita Buka Setelah Kita Buka Krunk 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 Cabut Sebelum Kita Cabut Kena Buka Ekon Punya Nat Ada Empat Cabut Sebab Krunk Ekon Kompresor Dia Digit Di 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 Krunk Ket Dan Yang Lain Lagi Coba Ambil Satu Lagi 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 Keluarkan Drive Sub Drip Sub Sub Cabut Sebab Dia Sangkut Di Tulang Sini Cameraman Tengok Sini Sini Dia Sangkut Di Sini Jadi Ini Krunk Kena Turun Sebab Bila Kita Tidak Turun Kita Tidak Boleh Cabut Keluar Tapi Sekarang Ini Kita Bukan Ganti Timing Chain Bawah Sudah Dia Bagi Tadi Tapi Nak Keluarkan Masalah Dia Kena Buka Timing Ini Dulu Dan Buka Ini Kena Keluarkan Ini Dulu Dan Kena Keluarkan Dribes Sini Sampai Sangkut Di Leku 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 Sini Oke Lepas Itu Nak Keluarkan Pula Ada Berapa Biji Nat 13 Dan Yang Mencabar Di Bawah Sini Bawah Ini Dalam Kawan Ada Dua Nat 8 Dalam Kita Tutup Kita Buat Kita Tolong Buka Untuk Bersih Kran 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 Mikrofon So Satu Kali Kita Share Untuk Timing Chain Oke Kita Buka Kran Kes Untuk Keluarkan Timing Chain Dan Setelah Keluarkan Kita Kena Perlu Apa Nama Buka Flexible Guide Ini Satu Dua Timing Timing Chain Ini Ada Warna Sini Mas Disini Sebenarnya Tapi Tidak Nampak Oleh Carbon Dan Kita Buka Lain Flexible Ini So Itu Saja Perkongsian Oke So Kita Apa Jangan Miring Miringkan Kamera Kasih Lurus Tegak Kalau Center Lurus Lurus Kita Boleh Miring Miring Oke Jadi Sekarang Apa Yang Kita Mau Fungsi Sini Yalah Bagaimana Kita Nak Apa Nama Nak Marking Timing Chain Tadi Berdasarkan Cover Dan Memang Agak Sukar Tapi Untuk Ingin Ini Alhamdulillah Kita Sya Allah Mungkin Oke Juga Cuma Perlu Kesabaran Sedikit Oke Itu Saja Perkongsian Pada Hari Ini Bagaimana Pemasangan Timing Chain Untuk Ingin L15E L15E Ini Adalah Ingin VTEC Oke So Itu Saya Perkongsian Pada Hari Untuk Video Pertama Dan Sekiranya Video Ini Ada Manfaatnya Boleh Like Subscribe Ataupun Share Ya Maupun Comment Jika Anda Juga Mungkin Pengguna Honda VTEC Ataupun Anda Pengguna Honda I VTEC I VTEC Ini Gabungan Daripada VBT 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 VTEC Tanduk Dengan Delay Masa Nanti Kita Bahas Yang Itulah Cuma Yang Ini Tidak VTEC VTEC Dan Single Cam Simple Kereta Awal So Itu Saja Perkongsian Pada Hari Ini Insya Sekiranya Ada Manfaatnya Boleh Subscribe Like Share Mudah Dengan Adanya Video Ini Kita Dapat Belajar Sama Sama Bukan Sebab Kita Pandai Tapi Kita Coba Share Apa Yang Kita Tahu Mudah Dapat Memberi Manfaat Pada Orang Lain Oke Itu Saja Sekian Assalamualaikum Thank you